Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita lanjut kuliah Matematika Teknik. Setelah minggu kemarin, kita membahas Laplace Transform Part 1. Sekarang kita membahas Laplace Transform Part 2. Di mana di sini ada pembahasan mengenai Unit Step Function, kemudian Short Impulse, dan juga pembahasan MATLAB. Ada Step dan Impulse Respon. Jadi teman-teman, kita di bagian ini, di Unit Step Function. Kalau teman-teman punya sistem, mungkin sudah ada yang kuliah ikut ini, Embedded System. Kemudian mungkin juga ada yang kuliah Sistem Superfisik. Sistem Superfisik. Atau yang lain. Mungkin ada yang sempat baca-baca tentang kontrol. Atau teman-teman tentu sudah belajar tentang RL, rangkaian listrik, atau sistem elektronik lainnya. Nah tentu di sistem-sistem ini, itu kan butuh power input ya. Jadi pada saat T0, atau pada saat T tertentu ya, kita nyalakan saklarnya. Kemudian mungkin mati pada titik tertentu, nyala lagi. Nah di sistem ini, kondisi dari mati menuju hidup, dengan power satuan satu, kita sebut sebagai Unit Function. Nah sistem ini tentu kita perlu belajar respon dari Unit Step Function-nya. Nah itu, ini karena biasanya di sistem listrik, di sistem listrik, itu merupakan masing-masing sistem, itu pasti punya sifat fisika tertentu, sifat fisis tertentu, baik R, baik C, maupun L. Sebetulnya enggak ada yang murni R, enggak ada yang murni C, enggak ada yang murni L. Jadi setiap kabel yang kita pasang di rangkaian kita, baik rangkaian, kalau teman-teman bikin sistem embedded system, atau sistem siber fisik, atau sistem kontrol, atau sistem rangkaian listrik, sebetulnya tiap komponen yang kita pasang, mungkin di sistem kita kan ada transistor, ada kapasitor, ada kabel doang, Nah itu, setiap komponen ini sebetulnya ada komponen R-nya, ada komponen C-nya, ada komponen L-nya. Tapi khususnya di resistor tentu, utamanya dia adalah resistor. Kemudian kalau di kapasitor, utamanya dia adalah kapasitor. Induktor, utamanya adalah L. Tapi sebetulnya tiap material atau komponen kita itu ada sifat ininya. Ini penyederhanaan secara matematik saja, bahwa komponen ini mewakili R, mewakili C, mewakili L. Nah, kita belajar di unit step, itu kan sebetulnya sifatnya kayak secara matematis, modelnya itu OD, OD sistem. Kita ingin tahu di unit step function, kalau kita bikin sebuah sistem, sistem ini katakan blackbook, jadi kalau masuk ke sini, sebuah clock, clock itu kan sama unit step function, jadi per ini kan. Berarti kan pada karena sifat dari komponen kita itu, ada R, ada L, ada C-nya, pasti meskipun suite kita secepat-cepatnya, jadi waktu antara kondisi mati sama waktu antara kondisi hidup, sangat cepat sekali, kita bisa clock kita itu, yang di bagian inputnya, mungkin di PLL-nya, itu secepat-cepatnya katakan sampai berapa giga, mungkin bisa 100 giga hash, tapi di rangkaian kita, itu kan ada rangkaian yang dalam IC, ada yang di PCB, atau ada yang di board, yang bolong-bolong, ada kabel-kabelnya, itu menentukan seberapa cepat transisi antara 0 ke 1, ini transisinya. Transisi ini, karena dipengaruhi oleh sifat setiap komponen ini, apalagi dalam sebuah sistem ini, ada RLC, dengan pengaturan macam-macam, sehingga tiap sistem itu pasti punya transfer function. Kalau di MATLAB ada TF namanya. Jadi karakteristik, kalau ininya naik, itu satu, sebetulnya enggak langsung satu gini, atau impulse itu enggak langsung. Jadi pasti ada transisi gini. Nah, transisinya itu enggak langsung hilang juga. Jadi pada saat itu langsung seret, habis itu menuju satu gini. Nah, ini yang menentukan seberapa cepat clock yang kita berikan untuk sistem ini. Makanya kalau teman-teman bikin sistem cyberfisik, atau embedded system, yang masih menggunakan board itu, itu kan kabel-kabel itu ya. Nah, tentu enggak bisa cepat. Enggak bisa di drive clock sampai 1 GHz. Karena ininya sendiri sudah lama, cukup lama. Jadi kalau clocknya semakin cepat, dia enggak akan pernah mencapai titik stabil ini. Nah, di secara matematis, ini kita pelajari di sini, di unit step function. Kemudian ada juga second shifting theorem-nya. Nah, unit step function, atau kita kenal juga dengan nama heavy side function, sesuai dengan nama orang yang punya ide untuk merepresentasikan unit step function ini. unit step function kita lambangkan dengan ini ya. Sebuah fungsi U dari T minus A, tentu minus A-nya kapan dia ada kan. Nilainya 0 pada saat dia kurang dari A, dan 1 pada saat dia T-nya A. Jadi kayak gini ya. Jadi kalau T-nya adalah 0 ini, kemudian dia dinyalakan pada saat T sama dengan A, ini istilahnya adalah U T-A. Kalau dimatikan di sini, berarti dikurangi. Dimatikan T sama dengan B misalnya, berarti minus U pada T minus T. Nah, contohnya ini, kalau sinyal normal, sin T, kemudian kalau dia dikalikan dengan unit step-nya pada T-2, tentu dia penyalanya sesuai dengan nilai sin T. Tapi kalau sin T-nya pun digeser, T-2, berarti permulaan sinyal sinasnya mulai dari sini. Nala plus transform dari unit function ini, itu sama dengan yang lain ya, kemarin yang kemarin, karenalnya adalah E pangkat minus ST, dari 0 sampai T hingga dikalikan fungsi unit step function-nya. Nah, karena dari 0 ke T hingga, dari 0 ke T hingga, U T minus A ini nilainya adalah 1 ya, tentu tergantung dari A-nya ya. Maka kita tinggal integralkan ini, integralnya itu adalah min E minus ST per S ya, dari T sama dengan A sampai tak hingga. Karena di T 0 sampai T A nilainya 0. Karena tak hingga komponen ini adalah 0, maka pada T A nilai laklas dari unit step function itu adalah min-min jadi plus ya, E pangkat AS dibagi dengan S. Ini teoremnya yang sudah dibangun oleh laklas ya. Jadi, jika sebuah fungsi FT memiliki transformasi laklas yang kita sebut sebagai FS, maka shifted function-nya itu adalah ini ya. Jadi, katakan kita lambangkan dengan lambang yang lain, adalah fungsi tersebut digeser sebesar A, dikalikan dengan unit step function-nya, nilainya adalah 0 untuk T kurang dari A, dan nilainya adalah sesuai dengan fungsi ini untuk nilai yang lebih besar dari A. Pada A sendiri, ya nggak perlu kita definisikan, karena transformasi laklas itu sebuah fungsi yang kayak gini, itu bisa ditransformasikan. Jadi, pada titik ini, jamnya itu nggak terlalu jadi masalah. Jadi, di A-nya sendiri, dia di posisi apakah 0 atau K1 nggak terlalu jadi masalah. Karena laklas transformasi itu bisa dilakukan untuk piecewise linear. Jadi, selama ada titik kontinu piecewise linear, dia bisa kita lapaskan. Maka, transformasinya adalah ini kan, kayak yang tadi ya, jadi ada pengali ini, E pangkat min AS dikalikan fungsi laplas semulanya. Dengan catatan bahwa si fs-nya ini adalah laplas dari fungsi semula, sebelum di-shifted. Jadi, laplas dari fungsi yang sudah di-shifted ini, itu adalah E pangkat AS dikalikan fungsi laplas awalnya, sehingga inverse dari ini adalah fungsi ini ya, shifted function. Ini teoremnya, mungkin teman-teman bisa membaca lebih detail di situ, di buku Cresif. Jadi, kalau kita punya sebuah fungsi ya, sebuah fungsi, katakan kita sebut sebagai ftau, kemudian di-laplaskan, berarti ada kernelnya ini, kemudian kalau dia dikalikan dengan E pangkat minus AS, dia akan jadi seperti ini ya, jadi E pangkat minus S tau tambah A dari fungsi tau. Kalau misalnya tau-nya adalah ditambah A sama dengan T, jadi ibaratnya kalau kayak gini ya, kalau T-nya di sini, tau-nya di sini. Nah, kalau ini digeser, tau-nya jadi 0, berarti T-nya mulai dari sini. Jadi, kalau tau-nya itu digeser ke sini, berarti T-nya geser ke kanan. Jadi, T minus A. Ditau di T-nya sama ya, karena ini kan hilang ya. Sehingga si E pangkat AS kali FS, itu akan sama dengan dia digeser A. AS dari DT, karena si T-nya digeser ke sini. Dengan fungsi digeser ke A. Yang ininya sama. Kemudian, kalau ini dikalikan dengan UA, berarti A-nya, kalaupun digeser ke 0, itu sama saja. Sehingga E pangkat minus ST, FT UE, memastikan bahwa si fungsi ini, si T yang di komponen ini, akan bernilai 0 untuk T sama dengan A. Sehingga ini membuktikan bahwa E pangkat AS, itu merupakan fungsi laplas ya. Karena ini kernel-nya. Nah, yang ini adalah fungsi shifting tadi. Yang ini. Ini contoh dari aplikasi unit step function. kalau kita punya sebuah fungsi, nilainya 2 untuk 0 sampai 1, kemudian nilainya setengah T kuadrat untuk 1 sampai setengah P. Kemudian cos T untuk T sama dengan setengah P. dan seterusnya. Ini tentu kita break down ya, nulis fungsi-nya, nilainya 2 dari 1, berarti 2 terus dikurangi unit step function-nya, dua kalinya, sehingga saling menghilangkan. Kemudian yang ini juga saling menghilangkan, berarti setengah T kuadrat dikalikan unit step function di T sama dengan 1, dikurangi dengan unit step function untuk T sama dengan setengah P. Kemudian cos T-nya untuk unit function setelah setengah P. Kemudian kita implementasikan ini, laplas theorem, di theorem pertama. Jadi kalau untuk 2, sama ya. 2 itu kan 2 kali S per S. 2 per S. Sementara untuk yang T-1-nya, berarti digeser ya, sama 2 per S dikalikan ini, E tangkat minus 1. Nah kemudian teman-teman, kalau mau nulis Laplace ini, dengan bantuan MATLAB, tentu tinggal nyari ininya ya. Laplace dari setengah T kuadrat dikalikan dengan heavy side function. Heavy side function. Nanti itu saya tunjukkan di bagian belakangnya. Atau kalau mau di breakdown, berarti komponen yang ini, T kuadrat, harus diterjemahkan dalam function unit step-nya ya. Berarti harus ngikutin unit step pergeserannya. Jadi dikalikan ini, nah representasi setengah T kuadrat itu sama dengan ini ya. Berarti kan T kuadratnya dapat, yang bagian ininya harus saling menghilangkan. Berarti yang ininya, berarti ada komponen 2T-nya, kalikan setengah, berarti T minus. Berarti ditambah hilang. Kemudian yang ini setengah, yang ininya setengah juga jadi hilang. Sehingga sama dengan ini. Nah baru setelah diterjemahkan dalam unit step function, itu disederhanakan menjadi ini. Kemudian komponen kedua juga dengan cara yang sama, disederhanakan menjadi ini. Kemudian untuk bagian cos-nya, yang bagian T ini, supaya sama dengan ini ya. Kemudian cos T setengah P, kalau kita gambarkan, kalau sin kan gini ya. Kalau cos kan dari sini ya. Berarti untuk setengah P, setengah P, si cos itu minus setengah. Min sin. Ketika digeser. Maka Laplace transform-nya ini. Tapi teman-teman, kalau untuk ngecek, itu kan tinggal Laplace dari cos T dikalikan dengan heavy side function-nya. Jadi kalau di MATLAB itu ada heavy side function. Di MATLAB atau Octave ya. Nah yang kayak gini, heavy side T minus 1. Jadi kalau misalnya, fungsi dari T kuadrat, kalikan heavy side-nya, atau kita setengah, itu kalau 0.5 kali itu. Kita run. Nah, sama pasti dengan ini ya. E pangkat S bagi 2S, kemudian E pangkat min S bagi S kuadrat, kemudian E pangkat S bagi S pangkat 3. Nah yang gini. Nah kalau yang cos, sama tinggal Laplace dari cos T dikalikan heavy side ini, heavy side function yang digeser setengah pi. Sehingga keseluruhannya, fungsi Laplace-nya adalah jadi ini ya. Kemudian ini contoh yang kedua, yang melibatkan shifting term. Kita inversekan. Jadi kalau kita punya fungsi Laplace, E pangkat S per S kuadrat bagi B kuadrat, E pangkat 2S bagi S kuadrat bagi B kuadrat, kuadrat S plus 2 kuadrat. Nah komponen ini, ini kan komponen shifting-nya ya. Komponen shifting-nya ini komponen normal-nya. Jadi 1 atau seper pi bagi S kuadrat tambah pi kuadrat itu adalah fungsi sin. Sin pi T per T, yang ini juga tinggal bagi pi kan di sini. Maksudnya kan pi per S kuadrat plus pi kuadrat, ini adalah sin pi T per T, yang ini komponen ini berarti komponen T yang digeser, dipangkatkan E pangkat 2T. Setelah itu baru dimasukkan komponen shifting-nya di sini. seperti sin pi T minus 1 kali heavy side function, kemudian yang ini digeser T minus 2, yang ini digeser T minus 3. kemudian kalau digambar tinggal ini kita plot ya. Untuk T minus 1, dia kan sin, bagi pi sampai pi per 2, ditambah 1 per pi sin, ini yang pada mulai dari T minus 1, kemudian ditambah untuk T minus 2. Jadi per pi per 2. Jadi T-nya pada saat 2, berarti kan sinnya 0. Yang di sini pada saat 1, sinnya mulai lagi berarti berlawanan. Jadi saling menghilangkan di sini. Kemudian tinggal komponen yang ketiga ini. Jadi seperti ini. Ini contoh untuk respon rangkaian RC. Jadi kalau kita punya sumber energi di sini, ada kapasitor, ada air. Nah kalau teman-teman normalnya ya, kalau ada kapasitor itu kan kayak bakat gini ya. Jadi kalau ada arus masuk, dia nggak punya lubang lagi. Lubangnya itu di sini. Jadi kalau arus ini lubangnya kecil lah, kira-kira di sini. Jadi kalau arusnya tidak berubah, si ininya itu nggak akan ngalir lagi, nggak akan kemana-mana. Yang ada hanya tegangan doang. Jadi kalau dia berubah, arusnya masih ngalir dan itu menyebabkan perubahan V. Ini kalau dikasih step function kayak gini, berarti pada T sama dengan A, dia ada dan dikurangi pada T men B, maka jadinya seperti ini. Nah si rangkaian ini, rangkaian listrik kayak gini ya. Jadi untuk pegangannya sama kan. Berarti R di IT sama di muatan di sini dibagi C, pasti sama dengan ini. Sama dengan VT. Nah kebetulan si VT-nya adalah ini. Nah kita menggunakan Laplace integral, Laplace integral dan Laplace turunan. Berarti Laplace-nya adalah R kali Laplace dari arus, kemudian integral berarti juga Gs. kemudian karena ini unit step, seper S kali pergeserannya, A dan B. Kemudian kita sederhanakan, kita susun ulang, berarti komponen ini adalah ini FS-nya, dikalikan dengan penggesernya. Nah inverse Laplace-nya tinggal value ini dimasukkan, anggap saja sebagai sebuah konstanta, nah kemudian ini di komponen E pangkat T min A dan per RC ini muncul di sini. Oke. Jadi gesernya kan sebesar itu ya. Min A per RC ya. Min A per RC. Oke, berikutnya ini selain step function, kadang-kadang kita ingin melihat karakteristik dari transfer function itu, kalau inputnya adalah impulse ya, bukan step ya. Jadi pada saat tiba-tiba ada dan langsung mati gitu ya. Cuma si impulse ini, teorinya kan waktunya sangat kecil ya. Direct T ya. Tapi pada penyataannya ini tergantung dari itunya. Kalau di sistem yang sebenarnya, ini nggak bisa terlalu kecil, pasti ada angka tertentu. Ini juga agak gede. Itu kita sebut sebagai short impulse, representasinya kita sebut sebagai direct delta function. Direct delta function. Penyelesaiannya sama dengan si step function atau ini, kita bisa pisah-pisah. Itu kan deoroma ini ya, apa namanya, Laplace gitu ya. Jadi kita bisa solve equation kita per ini, karena kan ini plus minus aja, jadi kita selesakan ininya, kita selesakan ini, kita selesakan partial fraction. Ini definisi dari short impulse, jadi kalau kita punya sebuah sinyal ya, antara A sampai A plus K, K-nya menuju 0 gitu, nah total luasnya, integralnya adalah 1. Jadi si fungsi impulse ini, untuk T sama dengan A, adalah seper K, sampai K-nya sekecil mungkin, bedanya, nilai lainnya 0. Nah integralnya adalah 1 ya. Kemudian representasinya kita, direct delta function, si impulse ini merupakan fungsi dari direct delta function, untuk T sama dengan A, nilainya 0, nilainya 0 untuk titik selain A, dan pada A nilainya tak hingga. sehingga integral 0 menuju T hingga dari direct delta ini adalah 1. Karena direct delta ini adanya hanya di A, maka kita sebut sebagai shifting property, jadi kalau kita punya fungsi di GT yang dikalikan dengan direct delta, sebetulnya fungsi ini itu hanya ada di G di mana T sama dengan A. Jadi integralnya antara 0 menuju T hingga adalah G A. Sehingga kalau kita laplaskan yang direct delta ini, ini merupakan kernel dari laplas ya, yaitu E pangkat min ST, cuma T-nya adanya hanya di A, sehingga laplas dari direct delta itu adalah E pangkat min AS. ini contohnya kalau kita punya persamaan OD ya, second order OD, sama dengan direct delta yang T sama dengan 1, maka transfer function-nya ini, kalau di matlab nulis transfer function kayak gini, ini kan diterjemahkan sebagai ini ya, 1 per S kuadrat plus 3S plus 2. Nah transfer function ini ditulis sebagai ini, transfer function dari satunya di sini, 1, yang ininya itu polinomial ya, berarti ini 1, ininya 1, ininya 3, yang ininya 2. Nah kalau transfer function-nya di sini ada S-nya juga, katakan S plus 1, berarti bagian depannya juga polinomial, berarti 1, 1 gitu teman-teman. Nah kebetulan kalau di sini, transfer function-nya ini ya, sehingga YS adalah E pangkat S dibagi si transfer function ini, kemudian kita pisahkan secara algebra ya, komponen ini adalah E pangkat min T ya, min 1 T, yang ini min 2 T, cuma digeser sebesar 1 T. Gambarnya kira-kira seperti ini. Nah di MATLAB, teman-teman, ketika kita mau menulis respon step dan impulsnya, kita tinggal memasukkan fungsi bawaannya ya, di MATLAB atau OCTAD, tapi di sini kita bahas juga Laplace transform dan inverse Laplace transform di MATLAB. Jadi kalau kita ingin mengetahui Laplace transform dari sebuah fungsi, katakan di sini ada sin AT, nah kebetulan kita mau simbolikan ini, T sama A, maka Laplace dari fungsi ini, kita langsung bisa dapatkan, A per A kuadrat plus S kuadrat. Ini kan, ini ya, waktu pelajaran pertama ya, jadi kalau kita punya fungsi, omega dari S kuadrat ditambah omega kuadrat, ini Laplace-nya adalah sin omega T ya. Jadi sama. Kemudian kalau kita ingin dapat Laplace transform dari unit function ya, katakan sebuah ini, T kuadrat dibagi heavy side function, pada T sama dengan 1, Laplace-nya adalah ini ya, E pangkat min S per S, 2 kali E pangkat S per S kuadrat, 2 kali E pangkat S per S pangkat 3. Bedanya kalau kita punya fungsi, T min 1 kuadrat, kalikan ini, U T min 1 pasti beda kan? Karena yang ini itu terjemahannya hanya 1, yaitu E pangkat S min 1. Jadi ini kan digesernya min 1 ya, jadi enggak akan sebanyak ini. Kalau yang ini akan diterjemahkan ke sini dulu, ada komponen yang menghilangkan dulu. Komponen ininya sama komponen ini. Nah ini yang, kalau diterjemahkan yang ini, tapi S-nya min 1, itu plus 1. Ini inverse Laplace transform ya, kalau kita punya fungsi, seper S kuadrat tambah 1, untuk mendapatkan Laplace transform-nya, inverse Laplace transform-nya, kita tinggal panggil fungsi ini ya, dapat sin T, ini kan sin T ya, jadi kalau omega, omega kuadrat, maka sin omega T. Kemudian kalau kita punya fungsi ini, jadi E pangkat min S per S, 2 pangkat E min S per S kuadrat, kemudian 2 kali E pangkat S per, min S per, S pangkat 3, nah ini inverse Laplace-nya ya. Kemudian kita sering juga ingin dapat step respon-nya ya. Jadi kalau kita punya transfer function, transfer function 4 per S kuadrat, tambah 2 S, tambah 10, maka transfer function terhadap unit function, atau heavy step function, itu adalah step sisi. Nah kalau transfer function-nya 4, S plus 4, dibagi S kuadrat plus 2 S plus 10, maka nulisnya T, F, yang dibagi ya, berarti 1, 4, kemudian ini pembaginya, 1, 2, 10 gitu. Nah tinggal step dari si transfer function ini. Ini contohnya, kalau transfer function-nya ini, jadi kalau kita punya transfer function ini, kemudian kasih unit step, nah kira-kira respon-nya seperti ini. Nah kalau terhadap impulse respon, transfer function yang sama, kita lihat impuls-nya, jadi kalau dikasih impuls, itu pada T sama dengan 0, nah kira-kira output-nya ini. jadi kalau kita di matlab ini ya, jadi kalau kita punya fungsi laplas, kita tinggal nyoba ya, tinggal di laplas dari fungsi tersebut. tapi yang akan disimbulkan, kita tulis saja sih, di oktav juga demikian, sama ya. Jadi kalau kita misalnya punya fungsi, apa, dirak gitu ya, dirak function, T sama dengan A, maka laplas transform-nya adalah ini. plus transform-nya adalah dirak fun satunya, nah ini, piecewise A, A sama dengan D, yang lebih kecil dari A, A lebih kecil dari 0, sama dengan 0, kemudian untuk A-nya adalah E pangkat min A-S. kemudian kalau kita ingin nyari laplas dari sin, bisa lupa. Tinggal ini, ini A per A kuadrat plus S kuadrat, dan seterusnya. Kemudian inversenya juga demikian ya, kita tinggal memanggil fungsi I laplas. Jadi kalau kita punya 1 per S kuadrat plus 1, ini pasti sin ya, sin T. Kemudian kalau kita ingin melihat step function, dari sebuah transfer function, karena transfer function-nya adalah 4 per S kuadrat plus 2S plus 10 ya. maka step function-nya, ini step function-nya ya, nah E pulse function terhadap transfer function yang sama, transfer function ini kalau 1, berarti transfer function terhadap 1 per S kuadrat plus 3S plus 2 misalnya. yang bagian ini ya, bagian impulse-nya, impulses, ini terhadap step response, yang ini terhadap pulse response. Nah itu kira-kira teman-teman, untuk laplas part 2, yaitu step function, step function dan direct delta function ya, dan impulse response-nya, begitu juga dengan laplas transform dan inverse laplas transform, ketika kita memanfaatkan tool seperti matlab atau octaq.